Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kang Hakim Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan-rekan tim Kreator Lembur Akan mengangkut bahan material bangunan Untuk pembangunan musola atau masjid tim Kreator Lembur Di kampung Bungawari, Desa Kondang Bekar, Kecamatan Singambul, Kabupaten Majalengkaya Dan saya banyak mengucapkan terima kasih kepada para donatur Para darmawan yang sudah menyumbangkan sebagian hartanya Untuk pembangunan masjid tim Kreator Lembur Yang akan dibangun di kampung Bungawari Dan juga pemerintah Desa Kondang Bekar Yang telah mendukung kegiatan kami selaku tim Kreator Lembur Nah, saya bersama tim Kreator Akan bahu-membahu gotong royong Mengangkat material bahan bangunan untuk masjid tersebut Lalu langsung dibawa ke kampung Bungawari Teman-teman ikutin terus perjalanan kami Perjalanan saya bersama tim Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dipanjangkan umurnya, digampangkan milik rezeki-nya Diberkahkan hidupnya Dan juga buat para subscriber yang belum sulat Silahkan sulat lebih dahulu Jangan sampai adanya video ini Atau tayangnya video ini Melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini ya teman-teman Ayo semangat Kang Arief semangat Menjalankan tugas mulia Nah ini material bahan bangunannya Dan kebetulan ini para tukangnya yang mengerjakan Masjid Tim Kreator Lembur Ini ada Kang Arief Budi Manril Umang-umang desa Si Mas Gareng Walaupun mukanya garang Tapi beliau hatinya selembut sutra Dan yang paling perkasa Ini Adang Channel Dan ada Pak Ustadz Kobel-Kobel Semangat-semangat Tugas mulia ini Oke betul Berdakwah itu Ya dengan berbagai macam cara ya teman-teman Kang Arief boleh minta tolong nggak? Oke siap Awas Kang Egi Hati-hati Kuat eh Kang Mesa Oke saya bersama Pak Pembina nih Kebetulan ketuanya saya nih Pembinanya nih Ini Pak Ketuanya Tua suku 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 Baduy Masuk gak Pak? Masuk Disini aja berarti ya Pak ya Bapak yang beresin ya Boleh Ini namanya siapa tadi terlupa lagi Bapak apa? Bapak lagi Pak Asep Oke siap Sesuai hashtag ya kita Jadi teman-teman Kita hashtagnya itu Sukses bersama sini Pak Pembina Ya Nah kita di belakang nama ini Di belakang Robby ada hashtag Sukses bersama Pengertian sukses bersama Sudah berulang kali dijelaskan Berarti bukan Kita mempunyai gaji yang besar Betul Bukan Youtubenya subscribernya banyak Betul Tonaturnya itu Pak Haji Muhammad Yunus dari Jakarta Oke Sebesar 14 juta rupiah 10 juta rupiah dari hamba Allah Singapura Ya 3 juta lebih dari hamba Allah Malaysia Oke ya total 27 juta ya Untuk anggaran pembangunan musola Musola doang Tapi kita bukan belum terrealisesi untuk pembangunan WC ya? Belum WC Belum ada karpet Belum ada apalah gitu ya Nanti gampang dimusyawarakan bersama tim kreator ya Pak Pembina ya? Ya mudah-mudahan Selalu Pembina Teman-teman nanti kita lanjut perjalanan menuju Kampung Bungawari Kalau disini itu Kita kan berada di Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengkas Ya sekitar kurang lebih 40 menitan lah 2 jam Masa 2 jam? Ya kan pelan dijalannya Oh dijalannya pelan ya Kalau kencengnya patas ya Tapi kita kan biar Aman Pertapa ya Pertapa itu perlahan tapi pasti Perlahan tapi pasti gitu Contohnya pembangunan ini Walaupun kita alot Banyak yang nyinyir Banyak yang bilang Mana nih tim kreator lembur Katanya bumbang bangun masjid Kok nggak Terelasasi gitu Dan Alhamdulillah Dengan secara perlahan-lahan Bisa Sempurna terelasasi ya Amin Dan juga mendapat dukungan dari Pemerintah Desa Bungawari Alhamdulillah Sangat support sekali Pak Kuhunya Pak Ulusnya Pak Rangkat Desa Berikut warganya Ibu-ibu Kompak semua Alhamdulillah Mang Adang Mang Adang yang paling besar tenaganya nih Oh siop Mang Adang Sampai keringatnya basah Kalau Mang Adang ini selalu sedih ceritanya gitu Sedih Ya udah jangan diceritain itu malah Kalau kisah-kisah sedih mah jangan disini Iya Tanda ya Mohon maaf So Baik lagi nih Tak selamat menikmati alhamdulillah ya tugas mulia ini kita hampir selesai ya Pak ya alhamdulillah sekarang giliran ngangkut bahan menuju lokasi pembangunan masjid ya Pak ya setelah tadi kita lihat kan rekan-rekan saling bahu-membahu gotong royong untuk naikin bahan ke mobil sekarang kita menuju kampung bungawari yang berada di desa kondang mekar sebenarnya kampung ini dekatnya itu dari arah kuningan dari Dharma kecematan Dharma ya Pak ya jadi ya sambil melihat spot perjalanan teman-teman spot perjalanan yang masih lumayan hutan nih dari arah talaga menuju kampung bungawari ini kita sambil ngobrol bincang-bincang nih teman-teman dan juga tim kreator ya alhamdulillah pada semangat pada mau semuanya ya kerja bakti semuanya hadir kompak ya tidak ada yang gak hadir alhamdulillah nah spot perjalanannya kayak gini teman-teman jadi disini tuh masih rumahnya tuh pada mencil-mencil di kampung bungawari ini menuju kampung bungawari ini dan spotnya hutan kalau misalkan dari arah Cipasung sampai ke Cager itu masih banyak hutannya tolong teman-teman kita melihat rumah itu baru beberapa lah gitu ya banyak apalagi kalau misalkan malamnya sendirian agak lumayan serem juga sih sebenarnya seremnya bukan karena ada tindak kejahatan contohnya ada begal atau yang lainnya cuman seremnya itu ya hantu lah gitu manusiawi wajar kalau misalkan kita takut sama hantu karena manusia itu punya nafsu ya teman-teman cuman jalannya enaknya itu kalau misalkan aksesnya lewat Kabupaten Kuningan ini sebenarnya kita berada di wilayah Kabupaten Kuningan kecamatan Dharma jalannya itu mulus rahayu benar-benar mulus enak gitu walaupun di tengah lubung di tengah hutan tapi jalannya itu benar-benar bagus dan juga tadi kan kita melintas di area Cipadung ya Pak ya betul sekali Cipadung itu jalannya benar-benar berbelit-belit angka 8 sebenarnya di jalan tersebut itu rawan kejadian longsor loh teman-teman sering banget kalau misalkan hujan deras pernah beberapa tahun kebelakang itu ada beberapa mobil yang terjebak di belakang longsor di depan longsor bahkan waktu saya lagi ST M atau SM kalau nggak salah itu ada sempat mobil yang terbawa longsor loh sampai ke bawah cuman Alhamdulillah tidak pernah ada korban jiwa nah Cipadung itu banyak misterinya teman-teman kalau dulu itu sering banget terjadi kecelakaan kecelakaan maut di jalan tersebut apalagi pas belokan yang angka 8 itu tuh yang di tengungannya tajam itu sering banget kejadian kecelakaan maut disana waktu dulu-dulu tuh beberapa 10 tahun kebelakang atau 15 tahun kebelakang ya ada yang sampai hancur bahkan ada tragedi waktu longsor tuh ada yang gantung diri lagi perbaikan di jalan disana kan sepi tuh aksesnya ke arah Cipulus ya Bang ya betul nah disana tuh ada pernah ada kejadian gantung diri dan banyak kisah-kisah mistis banyak kisah-kisah horror di jalan Cipadung tersebut teman-teman ya barangkali mungkin kalau misalkan orang Cikijing orang Dharma tau jalan Cipadung itu kisah horornya tuh banyak banget misterinya tuh banyak banget selain terjadi kecelakaan sering terjadi kecelakaan kalau dulu-dulu mah ada begal juga terus juga ada banyak yang melihat sosok hantu gitu sosok-sosok misterius gitu ya Bang ya betul sekali serem serem banget kalau dulu mah ya kalau sekarang mah ya Alhamdulillah rame kendaraan sampai 24 jam banyak deh pokoknya cerita-cerita mistis di jalan Cipadung tadi tuh banyak juga yang terjadi kecelakaan sering banget terjadi kecelakaan karena jalannya bener-bener buru belak belok kalau kecager ya lebih nggak sih jarang sih mendengar disini ada tragedi kecelakaan atau gimana tapi seringnya itu banyak yang melihat sosok-sosok makhluk itu mahnya sebatas cerita doang ya sekarang mah udah nggak ada yang kayak gitu saya pulang jam 1 malam jam 2 malam nggak pernah tuh ada lihat yang namanya Hantu di Cipadung atau gimana belum pernah Alhamdulillah cuma hanya cerita dulu saja yang penting ingat ingat sama Allah sama Allah subhanahu wa ta'ala berbanyak salawat wirid jikir insya Allah tujuan kita ini baik ya kita mau bahan bangunan buat bangunan masjid walaupun nanti dari kampung Bungawari pulangnya tengah malam atau gimana ya mudah-mudahan selamat ya Pak ya Amin Amin selamat menikmati Nah ini Alhamdulillah kita sekarang udah sampai di lokasi pembangunan masjid dan para warga ibu-ibu juga hadir mau kerja gotong royong menurunkan bahan bangunan ya tadi habis 3 mobil ya Pak ya 3 mobil yang udah bahan bangunan turun ke sini ini tinggal dililiran 2 mobil bahan utama bahan foko untuk pembangunan musola tim kreator lembur waduh ibu-ibu pada kerja ya ibu-ibu dari jam berapa Pak RT standby masyarakat disini dari pagi pulang jam 11 pagi jam 1 waduh kompak ya masyarakatnya Alhamdulillah Pak RT ini lama nunggu tim yang lainnya soalnya naikin barangnya juga cukup lumayan lama sih karena gak biasa bekerja dari jam 7 udah jam 7 waduh jam 11 jam 11 jam 1 tadi yang datang itu bahan bangunan apa dari Trijaya dari Trijaya itu sama itu oke siap awas hati-hati hati-hati alhamdulillah teman-teman para warganya benar-benar pada kompak saling bahu membahu cuma belakangan mas langkangan udah sekarang bawang 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 titan mampang ibu-ibu tetap akan itu tetap akan bu nah lihat teman-teman ibu-ibunya juga padah kompak nih awas awas deh biar ibu-ibu aja yang kerja nah ini sok neng 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 kerja neng mas awas awas lagi kerja mas awas nah ini satu-satu aja bu drop atuh bisa teman-teman lihat ibu-ibunya tuh gila ibu-ibunya tuh kerja keras kompak suhud subhanallah neng lihat sini neng ayo lihat kamera ayo dadah-dadah dadah-dadah sini eh kerja nah jadi disini selain bapak-bapak yang kompak ibu-ibunya juga kompak itu siapa kayak bagong aduh oh ibu kuat ibu sanggup kuat wah awas 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 alhamdulillah ya pak bendara masyarakat disini tuh pada kompak bersatu padu bikin terharu bikin terharu untuk mewujudkan musholat tim kreator lembur itu anak-anak juga tuh ibu itu diserang lagi tuh ibu-ibu tuh pada datang ayo lanjut 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 waneng semangat eh strong enaknya rawan wih cuma dikira sama satu orang ternyata berdua sama siapa dibantu malah bercanda nah ini ibu-ibu juga ibu kuat bu kuat saat usia berapa tahun bu usia berapa tahun 70 weh hebat 70 masih kuat ya masih muda masih kuat bukan masih muda loh awas ibu gimana bu kuat semangat ya bu ya ibu semangat bu awas bu nanti kasih bonus sama pak awas awas hati-hati ibu hati-hati pak hati-hati dan nanti rencananya kedepannya kita itu akan membangun musolat disini ya teman-teman musolat tim kreator lembur dan pas peresmiannya kita akan melaksanakan sholat tarawih bersama ya insyaallah diusahakan sebelum bulan suci ramadhan bakal selesai teman-teman yu hebat yu apa kuat pak kira pak langsung masih banyak pak di atas masih banyak gak alhamdulillah jadi tadi tim kreator lembur yang bekerja sekarang giliran warga bungawari apa ya wah bapak tetap akan enggak sekaligus tiga pak hati-hati-hati hati-hati awas hati-hati kuat pak enteng enteng gak menteng hati-hati-hati mantap pak ya parpe kuat berat aduh lanjut mobilnya ya gak apa-apa dipanggul aja pak mobilnya dipanggul aja pak gak apa-apa waduh ibu ini tim kreator lembur pada kerja gak kerja dimana pak adang tadi cuman pegang kamera terus nah oke teman-teman jadi inilah aktivitas kami tim kreator lembur mengantar bahan bangunan untuk pembangunan masjid atau musholat tim kreator lembur di kampung bungawari nah sengaja masjidnya terbuat dari kayu karena sesuai konsep ini berada di pedalaman ini berada di alam dan juga kalau masjid ini tahan gempa kalau misalkan ada gempa atau apa gak bakal ambruk gak bakal runtuh karena terbuat dari kayu mungkin cukup sekian untuk video kali ini semoga ada manfaatnya khususnya buat para warga di kampung bungawari semoga sehat selalu dan masjid ini bisa dimanfaatkan dengan sedemikian rupa sebaik mungkin ya terutama nanti beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan menghadapi bulan suci Ramadhan melaksanakan sholat taraweh berjamaah saya Kang Hakim pamit untuk diri sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati